Intro Pemirsa Sapan Nusantara luar biasa sekali Sekarang kita sudah tiba di Pulau Samalona Tapi tidak hanya spesial tempatnya Ini spesial juga karena saya ditemani oleh Bapak Gubernur Dan juga langsung disetirin speedboat luar biasa Jadi tidak hanya jago mengemudi darat, neta, laut juga Ini mengemudi apa lagi nih Pak? Yang bisa? Pesawat mungkin? Ya itu kan bagian dari olahraga air ya Jadi apa saja yang bau-bau olahraga saya senang Ini pencinta olahraga juga ya Pak ya Kalau Pulau Samalona ini termasuk salah satu unggulan para wisata Sulsel atau bagaimana Pak? Ya, Sulawesi Selatan itu memiliki 330 pulau Kita bisa lihat Pulau Selayar ya Itu satu kebupaten saja itu memiliki 130 pulau Memang masalah yang kita hadapi adalah bagaimana menghadirkan air bersih, listrik, dan sistem transportasi yang terkonek Karena itu menjadi kesulitan masyarakat pulau-pulau Nah termasuk juga pendidikan ya Karena itu saya baru setahun Tapi kami mengarah bagaimana pulau-pulau ini juga bisa masyarakatnya menikmati kebutuhan dasarnya ya Dan saya percaya bahwa pulau-pulau ini adalah salah satu daya tarif wisatawan Tapi tentu kita harus hadirkan infrastruktur yang kira-kira bisa dinikmati oleh para wisatawannya Banyak-banyak ases ke pulau-pulau itu yang sedang dibangun? Ya terterang masyarakat pulau itu yang pertama dulu bagaimana masyarakat pulau bisa menikmati listrik ya secara merata Yang kedua air bersih Nah listrik ini memang sangat sulit kalau memang kita lagi mengkaji gitu ya Kita lagi kaji bagaimana kabel bawah laut ini bisa kita wujudkan Supaya semua pulau-pulau itu terkonek dengan aliran listrik ya Sehingga masyarakat bau banyak usaha-usaha bisa dikembangkan Kalau untuk meningkatkan potensi wisata di Sulsel itu apa saja nih Pak yang program yang baru dijalankan? Ya memang kalau kita bicara soal pariwisata di Sulsel itu banyak pilihan Mulai dari pinggir pantai, wisata pantai, wisata budaya, wisata alam ya Termasuk kita juga punya hot spring Kita punya hot spring di Kabupaten Sopeng Terus ada wisata pantai di Tira, itu sangat terkenal Nah untuk menarik investor itu apakah sudah ada program-program dengan iklan atau apa gitu Pak? Ya saya kira kunci orang mau berinvestasi ada kepastian Nah Provinsi Sulsel Selatan sesuai dengan arahan Bawa Presiden Supaya seluruh izin-izin yang memberatkan itu kita pangkas ya Termasuk peraturan Gubernur, peraturan Bupati, Wali Kota Yang pembantu ini bagaimana kita satukan ya istilah sekarang Omni Buslo ya Saya kira ke depan insya Allah Sulsel ini harus menjadi daerah ramah investasi, ramah turis ya Dan kita ingin menjadikan standar kota kabupaten itu sama kemanapun Termasuk kawasan wisata Jadi bisa dibilang kalau Sulawesi Selatan ini adalah Sebenarnya one stop destination ya Pak? Ada banyak sekali variasi atau ragam dari objek wisata Tapi sekali lagi masih terkendara akses Dan itu kenapa Bapak fokus terhadap pembangunan investasi turunan akses? Betul ya, insya Allah sebentar lagi Bandara Toraja akan selesai Kita berharap diira juga dalam proses perencanaan Nah kenapa bandara-bandara ini penting? Supaya dari destinasi wisata ke destinasi wisata itu bisa terkonek Misalnya pintu masuk wisatawan itu Bali, Jakarta Itu bisa langsung ke Makassar atau langsung ke Toraja atau ke Bira misalnya ya Sepertinya ada aroma-aroma yang menggoda ya Pak ya? Ini mungkin kita tengok Pak Ya, disini tempat pengembangan budidaya banyak ya Termasuk beberapa kerambang Sayang kalau pulang tidak menikmati kuliner seafood disini Nah itu Pak yang ditunggu-tunggu Nah pemirsa kita sedang menyantap hasil lautnya Samalona ya Pak ya Ini langsung dari Pulau Samalona baru saja diambil langsung dimasak ya Pak Ya Sebelah kita langsung tidurin Kalau sambalnya ini ada sambal apa aja Pak? Ini macam-macam ya Ada dabu-dabu, ini sambal tumis Ini sambal mentah Sambal mentah terasi mungkin Ini petis Petis? Ya petis Petis? Oke oke Ini enaknya dengan ini Udang kipas Udang kipas? Itu udang kipas Ini udang Ini lobster Jodohnya dengan sambal apa tadi Pak? Ini udang kipas dengan ini Petis ya? Ini semua ke petis Oke berarti harus coba Kursikannya dengan ini Pakai petis Ikan dengan Oke nanti kita coba-coba Oke Nah ini semua sekarang Kita udah budidaya Seperti lobster Di Takalar ini sekarang menjadi Sangat terkenal dengan lobster budidaya Di Samalona ini? Atau ada daerah khusus? Di kabupaten Takalar Takalar? Ya kalau dari alam Di Takalar itu udah ekspor dia Luar biasa Oke Udangnya besar-besar Lobsternya besar-besar Kita tujepin Oke mari Pak Mari makan Ayo silahkan Kisah dari Seiko di Luhu Utara Yaitu daerah dengan Oce Kermahal Akan segera hadir di Sapan Santara Dabag Ayo 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 Ayo